Adios! 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 Oh, jatuh dulu, jangan, jangan! Mandala! Jangan! Jangan! Sudah saya di sini! Gila, Mandala kemana? Tuk, 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 kemana? Aduh! Tidak, emang, 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 emang! Engaman, emang, 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 emang! Dia langsung kabur, dia langsung pergi, Mandala ngejar, gue berusaha ngejar, cuman gue berusaha kejar. Dia lari sekenceng-kencengnya, kemudian dia aneh akong, entah kemana. Tidak jelas. Sampai akhirnya kita balik lagi ke perumunan pengamen yang ada disitu. Kita coba rayung mereka, kita minta tolong. Ya, tolong. Masa tidak tahu sih, Mas? Karena kita benar-benar penting. Untung banget informasi. Kita juga gak tau. Gak ada deh gini aja deh mas. Ini agak sedikit nih buat pagi-pagi ya kan. Ya resiki sedikit buat pagi-pagi lah mas biar rokok. Kita cuma minta tolong mas di sini mas. Kalau mas selalu saya ada di daerah pasar minggu tuh. Di daerah bali rakyat. Di pasar minggu, daerah bali rakyat. Dekat kita banyak basa-basi lagi. Gue, Mandala, Lani. Kita langsung pergi ke sana. Di daerah pasar minggu. Tempatnya di bali rakyat. Dekat gue, kita langsung menuju ke tempat itu. Begitu kita sampai di sana, di bali rakyat. Ternyata agak sulit ya untuk mencari tempat tinggal Adrian ya. Pengisi mas memang nanya. Di sini bali rakyat daerah mana ya? Lurus dari sini ke bawah. Lurus dari sini ke bawah? Iya turun. Oh iya. Makasih ya mas ya. Makasih banget. Akhirnya kita sampai di daerah bali rakyat itu. Sampai di daerah itu kita nanya dari satu orang ke orang yang lain. Namanya Adrian. Terima kasih ibu. Kumpang nanya. Apa mau nanya? Ada yang namanya Adrian enggak? Di daerah sini ya? Oh, ada yang namanya. Masih gak kecil. Oh masuk ke rumah sana ibu ya? Makasih ibu. Makasih ibu ya. Terima kasih. Hari ibu. Tempatnya itu benar-benar crowded banget. Pada penduduk. Itu yang kawasannya benar-benar lu harus masuk-masuk. Benar-benar mobil itu gak bisa masuk. Di situ kita terpaksa jalan kaki. Nanya dari satu orang ke orang yang lain. Dan Adrian ditunjukin Adrian yang salah. Bukan Adrian yang selama ini ngamin di ragunan. Empat jam loh bayangin. Empat jam gue nyari rumah dia lima nanti. Yaudah, akhirnya kita sempat nanya. Nyari, 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 dan nyari. Kita naik ke sebuah tangga yang sempit. Akhirnya kita berusaha masuk ke dalam. Tadi dulu sampai masuk ke dalam. Linda? 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 Linda buka pintunya, Dek. Dek? Linda? Buka pintunya. Linda, Linda. Linda? Ini di kamar, sayang. Linda buka pintunya. Linda, mana siap di rumah, sayang, buang. Aku gak berjulis. Linda? Linda, tolong, sayang. Buka pintunya, kakak lu bicara. Aku tak tahu. Linda, cuma sebentar, Linda. Linda, kita mau ngobrol bersama-sama saja, Linda. Tidak, please. Lianya, jangan berjulis ke mereka. Linda, tolong, kakak, Dek. Tolong. Biar, aku gak berjulis. Tolong, berjulis, Dek. Untuk apa lagi, aku perbongan, menyakinkan engkau. Pak dulu. Linda, buka pintunya, sayang. Mama, masa aku. Bila semua ini tak berhati, cuma karena luka. Kita udah berusaha geduk-geduk, kita berusaha buduk, tapi tetap gak mau keluar Dia tetap gak mau buka pintunya Seorang kakak yang udah memohon depan pintu sampai nangis Tetap gak dibukain loh itu pintu Akhirnya kakaknya telpon papanya Papa bisa nemuin Linda disini pak Dia di daerah Pasar Minggu Alamatnya dimana, alamatnya dimana ini namanya Oh ini daerah Balai Rakyat Balai Rakyat Dia berusaha minta bokapnya datang ke tempat Linda Karena selama ini Linda dicari menghilang kemana Dan pas dicari Linda gak mau ketemu sama kita Bokapnya hari itu juga datang dan pas datang Bapak Bagaimana ini? Linda ini pak gak datang deh Tolong-olong permasa apa? Linda, Linda ini Bapak datang Linda Buka Linda Bapaknya berusaha untuk ngerajuk, berusaha untuk ngerayu Tapi Linda kegel gak mau buka pintu sampai akhirnya gue bilang Oke Linda, lo Linda, Linda gini deh Linda gue janji kamera gak bakal masuk Gue sama Mandala pun gak bakal ikut Lo ngomong sama kakak lo sama bokap lo Kita janji gak bakal ada kamera De, lima menit aja deh Please, please, lima menit Linda, Linda Kamu kasihan dong sama Bapak Linda Gue gak tau gimana Akhirnya Linda melunak Dia membiarkan kakak sama bapaknya masuk Dan ternyata apa yang terjadi di sana Mereka bertengkar sangat hebat sih Gak, buka Bulat, buahnya pergi Bapak, bayang sama kakaknya Gak, kau lihat gak bakal kulit sama aku Aduh, mama, kakak Gak Bapak, 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 bapak Aku gak peduli Waktu mereka lagi debat di dalam tuh Gue ngeliat ada seorang cowok yang tiba-tiba yang ngedor pintu dan pengen masuk ke dalam Gak, apa ini? Hei, kamu ya? Kenapa aku lagi pulang aja yang menemukan saya ya? Belah, bapak, bapak... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton